Intro Kita ke Bastion Amboina Bastion Amboina itu apa? Dari dua lantai Macam lantasan bagian lantasan Bagaimana lantasan untuk berubah Oke coba kita lihat ya Ini lunjung keluar Orang Belanda dulu mentok kali Oh ya di atas aja sama kayak tadi Di tempat paling tentara sebagai pos pinjau Di sini kan benteng Nanti pasti di sini zaman dulu Ada tentara-tentara yang Bisa untuk mengamati Situasi di luar Kalau mungkin ada Musuh waktu itu Nah di sini pasti ada pos-pos jaga Ya patroli di sini Ngelihat keamanan di luar Ya dari sini Tentara Belanda dulu Menempatkan anggotanya Untuk patroli Tapi sekarang udah jadi rumah-rumah Memang bentuk Bentuk benteng seperti ini Untuk keamanan Satu hari mungkin yang jaga di sini Bisa berapa puluh orang Patroli-patroli Di depan juga ada Jadi memang bentuknya benteng seperti ini Ini pasti dipakai kantor Ada dipakai sebagai panjara juga Tadi Masuk itu bangunan Misana itu yang Tempat pengasingan Pangiran Iponegoro Yang hidup di sini Tetap Namanya dia Tahanan rumah lah istilahnya Ini mungkin penjara Atau gudang munisi Atau gudang penjata Fungsinya zaman dulu Bisa sebagai gudang Sebagai kantor Ada toilet VIP Kelihatan banget Ini dulu Ratusan personil Mungkin di sini Sebagai poskonya Sebagai benteng Bahkan mungkin ribuan Itu barak-barak mungkin Kantor-kantor dan barak Ini juga Kalau kelihatan arsitekturnya Sepertinya Barak Barak-barak tentara Yang sedang tidak bertugas Ini Inilah Namanya Fort Rotterdam Yang ada di Makassar Dari saya bilang tadi kan Ini tentara-tentara Belanda masuk ke sana Nah ini Batu-batu yang masih ada Yang asli ya Foto tahun 1932 Seperti ini Mungkin banyak orang-orang Belanda juga datang ke sini ya Ngeliat dulu Apa Kakeknya Nenek moyangnya Terima kasih Masih rekat Raja Anggowa dengan Tantara Belanda Nah ini Pangeran Diponegoro Putra-kutra Hamalkobono ketiga Dari Perniat putri ini Tahir Kemudian Perlawanan Waktu itu sangat rencar Pangeran Diponegoro Melawan Belanda Ya 1825-1830 Akhirnya ditangkap Di Batavia Tahun 1830 Kemudian diaksikan ke Manado Selanjutnya ditempatkan Kedalam benteng ini Ya 1830-1833 Dipindahkan ke Makassar Ya Wafat di Makassar Kuburan yang sudah kita datang Ini penampakan benteng Aslinya 1936 Seperti ini 232 Seperti ini 1646 Hampir sama Berarti tadi sudah banyak Renovasi lah ya 1880 Seperti ini 1880 Sampai 21 Ini dokumentasi-dokumentasi Yang masih ada Ya Pak Ya Aslinya Seperti inilah penampakannya dulu Sebelum dipugar Atau direnovasi Ini Renovasi dibangun Diperbaiki kembali Pemerintah Indonesia Sebagai Sejarah Nah ini yang saya katakan tadi Banyak tentara Belanda di sini Ini kan pasti barak kan tadi kan Ada jemur baju nih Ya Barak-barak mereka yang sudah tidak bertukas Sedang bertempur Setelah di sini Bentuk aslinya juga masih tetap Tembong ini pasti sudah dihancur dulu Sudah dipester ulang Oke demikian kunjungan kita ke Fort Rotterdam Benteng peninggalan Belanda Atau VOC Yang masih dilestarikan di kota Makassar ini Bagi saudara-saudaraku yang mau berkunjung ke Makassar Sempatkan datang ke sini ya Karena ini tempat yang sangat bersejarah Dimana banyak peninggalan-peninggalan Kemudian salah satunya adalah Tempat pengasingan pangeran dipenegur Waktu diasingkan di Makassar Sebelum beliau wafat Dan dikuburkan di Makassar Oke itu saja Mantap Tetap semangat Ini nampak dari luar tadi ya Benteng-benteng tadi saya bilang Itu pojok-pojoknya tempat Pemantauan Pemantauan situasi di luar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton